Nasdem membangun koalisi, memenangkan kontes pemilu, termasuk Pilpes, melaksanakan pemerintahan sampai selesai dengan baik. Nasdem bukan partai atau politisi desertif. Nasdem adalah partai dan politisi yang punya komitmen secara sungguh-sungguh mengawal dan mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo, Kiyom Kiyom Aruf Amin. Baik di kabinet maupun di parlement. Nasdem sejak awal membangun koalisi, memperjuangkan Capres, memenangkan Capres bersama-sama dengan koalisi 2014 dan 2019, melaksanakan pembangunan negara bersama-sama koalisi dengan baik. Akan terus konsisten terhadap komitmen Nasdem bahwa penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif Presiden. Karena serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada Presiden-Presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai Presiden. Atau mempengaruhi Presiden. Mempengaruhi Presidenial Rights, prerogatif Presidenial Rights dari Presiden. Jangan serahkan itu pada Presiden. Karena kita sekarang, Indonesia sekarang ini, dibawa kepemimpinan Pak Presiden, menghadapi tantangan dunia yang besar. Kemampuan kita mengatasi masalah dunia yang berdampak pada Indonesia, resiliensi kita yang kuat di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, adalah karena yang pertama pasti direktif yang jelas dari Presiden. Kabinet yang kompak. Pemerintahan dan warga negara yang menjaga stabilitas negara dengan baik, stabilitas politik. Menjaga soliditas nasional kita dan membangun kegotong royongan. Kegotong royongan inilah yang membuat kita ini sukses dalam menghadapi tantangan saat ini. Jangan sampai situasi di mana butuh stabilitas politik, butuh soliditas nasional, butuh kegotong royongan, diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak Presiden. Jangan. Terima kasih telah menonton!